Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia diduga mematok upeti kepada pengusaha tambang yang ingin kembali mengaktifkan perizinannya sebesar 25 miliar rupiah. Terkait hal itu, pengamat ekonomi energi dan pertambangan dari UGM, Fahmi Radi memberikan respons keras. Fahmi mendesak Presiden Jokowi memecat Bahlil jika dugaan tersebut terbukti. Dilansir dari wartakotalife.com, hal itu diungkapkan Fahmi pada Minggu, 10 Maret 2024. Menurut Fahmi, jika benar terjadi, maka tindakan Bahlil dinilai akan menyuburkan pertambangan ilegal. Sebab, banyak dari pengusaha legal itu memiliki banyak jaringan pertambangan ilegal. Fahmi menjelaskan, jika perbuatan itu memang dilakukan Bahlil, maka menyalahi kewenangannya sebagai Menteri Investasi. Terlebih dalam UU tertulis bahwa pihak yang berkewenangan memberikan izin dan mencabut adalah Kementerian ESDM. Dengan kondisi tersebut, Fahmi pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Lembaga Hukum terkait untuk berani menindak Bahlil. Selain itu, jika terbukti bersalah, maka ia menuntut agar Presiden Jokowi memecat Bahlil dari Kabinet Indonesia Maju.